Intro Kami hormati perwakilan Dekan Fakultas Kedokteran, Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat beserta jajarannya Kami hormati seluruh pengurus FHC ITE beserta seluruh dosen pembimbing dan istri instruktur lapangan tahun 2016 sampai 2018 Yang kami hormati seluruh sekitas akademika, FKKM, KUPM serta yang kami sayangi seluruh undangan pada acara seminar pengabdian masyarakat dan diseminasi hasil pengabdian masyarakat FHC ITE Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan, nama saya Diana, saya dari Prodi Pendidikan Dokter nama saya Ani Yuskari, saya dari Prodi Ilmu Keperawasan pada siang hari ini kami akan mempresentasikan hasil pengabdian masyarakat kami yang berjudul Pelingkat Kesedaran Masyarakat Dukung Pondok 2 mengenai intinya pola hidup sehat untuk mencegah hipertensi Jadi, seperti yang sudah kita ketahui bersama Hipertensi didefinisikan sebagai tekanan darah dari 140-120 persen 90 dalam pengukuran 3 kali Nah, mengapa kami mengangkat topik ini? karena ternyata di warga binaan kami 5 dari 21 wanitanya itu mengalami hipertensi derajat 1 sampai derajat 3 Nah, kami curiga bahwa salah satu faktor utamanya adalah karena pola hidup mereka yang kurang sehat Nah, di sini ada beberapa faktor risiko hipertensi walaupun sebetulnya ada karena jenis kelamin kemudian genetik dan lain-lain tapi diet 3 ini adalah yang terutama kami angkat karena kebetulan di daerah binaan kami itu kan mereka usianya sudah lanjut kemudian mereka juga banyak yang tidak sadar bahwa diet mereka itu mengandung banyak garam dan banyak lemak jenuh dan mereka juga tidak melakukan aktivitas fisik secara rutin atau olahraga Oleh karena itu, berdasarkan sumber data yang kami dapatkan berdasarkan sumber data yang kami dapatkan, data primer kami melakukan wawancara waktu itu beberapa keluarga mitra kami lalu kami juga melakukan kunjungan berikutnya kami melakukan fokus diskusi dengan khususnya warga RT01 waktu itu, waktu itu ada acara arisan lalu didapatkan hasil bahwa memang ternyata banyak warga tersebut yang mengalami hipertensi karena acara tersebut juga diadakan rutin kegiatan kegiatan periksaan tekanan darah dan beradaan untuk data sekandarnya kami dapatkan melalui tinjauan usaha Nah, untuk waktu dan tempat pelaksanaan ini untuk pengabdian masyarakatnya kami laksanakan pada hari Rabu 1 Mei 2019 untuk tempat dan waktunya di Duku Kondok 2, Widodo Martari pukul 7 hingga 12 siang Nah, di sini ada beberapa metode yang kami ajukan pertama kami mengadakan senam pagi hari kemudian diadakan penyuluhan terkait hipertensi dan pola hidup sehat narasumbernya adalah dokter yang kebetulan juga adalah instruktur labangan kami dokter Heni Widiarini kemudian kami mengadakan pemeriksaan kesehatan dalam bentuk ada pemeriksaan tekanan darah kemudian ada pemeriksaan gula darah sewaktu pemeriksaan kolesterol dan pemeriksaan asam urat Nah, nanti dari hasil pemeriksaan kesehatan itu mereka mendapatkan masing-masing kertas berisi data masing-masing Nah, datanya itu kami gunakan untuk berkonsultasi ke teman-teman dari Gizi dimana teman-teman ini akan menyesuaikan rekomendasi diet masing-masing warga berdasarkan data yang mereka punya Nah, ini salah satu contohnya jadi teman-teman kami yang dari Gizi itu membawa cakram Gizi dan tabel khusus yang sesuai dengan perhitungan Gizi sesuai dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan Nah, yang menarik adalah disini jadi sebelum kami melakukan penyuluhan kami adakan soal 10 pilihan ganda yang mana soal sebelum penyuluhan dan sesudah penyuluhan itu bentuknya sama agar kami dapat mengukur kira-kira pemahaman awal dan pemahaman mereka setelah diadakan penyuluhan Nah, di awal ternyata pemahaman mereka itu hanya sebesar 44% padahal sewaktu itu kami sudah memilih pertanyaan yang kami anggap cukup sederhana kemudian dari pemeriksaan didapatkan 9 sampai dari 20 orang memiliki tangan darah tinggi dan nah ini dari hasil yang tadi gula darah dan lain-lain itu kami dapatkan yang mengalami hipertensi asam urat kolesterol tinggi itu ada 2 orang kemudian yang hipertensi dengan kolesterol 3 orang dan lain-lainnya itu ada yang asam urat saja yang tinggi atau kolesterol saja atau hipertensi saja ini normalnya ini normalnya yang untuk kami gunakan menentukan hasil sebelumnya kemudian ada lagi temuan lainnya jadi ternyata kami tidak mendapatkan adanya kadar gula sewaktu melebihi normal dari peserta yang datang kemudian yang tadi seperti teman saya bilang arisan ATM mereka ternyata cukup edukatif karena mereka punya acara screening tekanan darah dan berat badan yang dilakukan oleh kadar-kadar dimana nanti akan dicatat dalam buku jadi nanti dilihat progres dari tekanan darah mereka terus masih ada warga yang tidak bisa membaca terus beberapa tidak bisa berkomunikasi dengan mas Indonesia dan ada ternyata yang paling tua itu yang datang usinya 88 tahun nah simpulannya banyak dari mereka yang belum sadar akan pentingnya pola hidup sehat yang sebetulnya mudah dilakukan misal mengurangi konsumsi garam kemudian banyak aktivitas fisik seperti jalan kaki 30 menit sehari dalam seminggu tiga kali kemudian minum teh dengan gula yang sangat banyak dan lain-lain yang meningkatkan faktor risiko dari hipertensi dimana hipertensi sendiri juga merupakan comorbid atau pintu masuknya penyakit-penyakit tidak menular yang lain makanya disini kami menyarankan agar edukasi semacam ini yang sebetulnya sifatnya tidak tidak memakan banyak biaya itu dilakukan secara berkelanjutan kemudian kalau bisa diadakan program promosi dan screening yang memang melibatkan kader karena yang kami tangkap adalah walaupun mereka tahu tekanan darah mereka tinggi tapi mereka tidak merasa perlu menindak lanjuti untuk kontrol ke puskesmas karena maaf kalau saya salah tapi kami melihatnya mereka menganggap bahwa tekanan darah yang tinggi itu memang biasa saja karena memang orang yang sudah lanjut usia itu tekanan darahnya cenderung tinggi kita tahu tekanan darah ini memiliki banyak komplikasi kemudian ada masukan juga dari pembimbing kami bahwa sebaiknya juga diadakan inovasi supaya warga-warga di desa binan juga tidak bosan dengan program yang itu-itu saja yang sebetulnya tidak jauh berbeda dengan yang diadakan oleh pemerintah ini beberapa dokumentasinya ini waktu kegiatan pemeriksaan tekanan darah di Arisan RD01 ini waktu pengabdian masyarakat kegiatan 6 pagi di bersama masyarakat lalu sambutan dari DPL kami nah ini para warga mengisi quiz soal-soal tersebut nah ini penyuluan yang dilakukan oleh dokter Henny nah ini kami memberikan apresiasi kepada para warga yang telah berhasil mengikuti kegiatan dan menjaga ulang sampai akhir dan mendapatkan nilai soal yang baik jadi kami memberikan sedikit kenangan-kenangan untuk yang datangnya paling pagi senamnya paling aktif nilainya paling tinggi kemudian ada juga tambahan bonus untuk yang paling lanjut usia sebagai bentuk apresiasi yang ini adalah konsultasi gizi yang tadi sempat saya jelaskan jadi teman-teman ini sudah mendapatkan data berapa tekanan darah mereka kosam murat, kolesterol, dan lain-lain baru mereka diantar diarahkan ke teman-teman dari gizi ini nah mungkin masukan dari teman-teman dari gizi adalah kebanyakan dari mereka cenderung tidak sadar akan banyak akan konsumsi kadar garam dan gula yang sebenarnya berlebihan kemudian mereka juga banyak yang merasa tidak peduli dengan itu jadi mereka tidak merasa bahaya karena memang mereka belum mengalami gejala jadi mereka hanya akan datang ke puskesmas kalau memang sudah mengganggu keseharian mereka bahkan ada salah satu warga binaan kami itu yang tekanan darahnya 180 per 100 dan sudah pernah sampai pingkan tapi sampai saat ini tidak diberikan obat karena dia merasa memang ya sudah saya tidak sakit apa-apa mungkin saya waktu itu kecapean gitu dan memang kebetulan di rumahnya dia suka memasak dengan garam yang banyak ya kira-kira ini referensi yang kami gunakan kemudian ya kira-kira sekian dari kami apabila ada pertanyaan kami kembalikan ke moderator terima kasih selamat menikmati selamat menikmati